E-Smart TV Saya menyambut baik hadirnya E-Smart TV Semoga E-Smart TV menjadi referensi utama masyarakat Selamat untuk E-Smart TV Yang sekarang sudah menemani Anda semua di seluruh Indonesia Hanya di Hanya di Hanya di Hanya di E-Smart TV Dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera di kota Bandung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Provinsi Jawa Barat Kembali menggelar kegiatan sosialisasi program pengendalian penduduk bersama mitra kerja tahun 2018 Bertempat di RW12 Pelurahan Hussein Sastra Negara Kecamatan Cicendo, Kota Bandung Kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI Di KKBN Provinsi Jawa Barat Serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung ini Mengundang antusias luar biasa masyarakat Ini adalah rangkaian kegiatan yang mungkin ini adalah yang terakhir kita laksudkan Berkaitan dengan sosialisasi program tentang pengendalian penduduk ya Nah tentunya ini saya mengucap syukur Alhamdulillah Setelah rangkaian kegiatan ini sudah berjalan lancar Yang terpenting bahwa apa yang sudah kita sampaikan di beberapa daerah Di wilayah di Kota Bandung Termasuk ini yang terakhir di Keluarga Hussein Kecamatan Cicendo Mudah-mudahan warga Kota Bandung khususnya yang sehari ini di RW12 Keluarga Hussein mudah-mudahan minimal mengenal lebih jauh lah Apa manfaat dari KB Terus bagaimana mengendalikan penduduk di Kota Bandung Minimal dia tahu tentang bagaimana pendewasan usia perkawinan Juga saya sampaikan bagaimana menuju keluarga ideal Delapan fungsi keluarga Itu maksud semua ini adalah Ada suatu pemahaman Warga masyarakat Akan pentingnya pengendalian penduduk di Kota Bandung Kita ketahui Kota Bandung ini Jumlah penduduknya sudah cukup padat 2,5 juta jiwa Dengan luas lahan 16.000 hektare Nah apabila kalau kita tidak kendalikan Kita tidak urus Dan masyarakat tidak ikut berpartisipasi aktif Bayangkan Terus bertambah-bertambah Sedangkan luas lahan tidak bertambah Nah mudah-mudahan Kita terus mantapkan program KB Kita berikan edukasi atau KIE Khusus para remaja-remaja yang nanti akan berkeluarga Mudah-mudahan mereka paham Dan kita masuk tujuan kita Akan mencitapkan keluarga kecil, bahagia, sejahtera, dan berkualitas Insya Allah mudah-mudahan terwujud Yang terpenting masyarakat tahu dulu Mengenal dulu Tinggal implementasinya Mereka bagaimana mengimplementasikan Untuk ikut terlibat dalam program KB Yang ada di wilayah-wilayah di Kota Bandung Kegiatan yang digelar pada Sabtu 3 November 2018 ini Bertujuan untuk menggelorakan kembali Program keluarga berencana pada masyarakat Dengan materi kependudukan Pengendalian penduduk Dan pembangunan keluarga Serta ketahanan keluarga Melalui tribuna keluarga Dan 8 fungsi keluarga Untuk mendukung pemerintah Mengatasi kepadatan penduduk di Kota Bandung Dalam kegiatan ini Para peserta yang hadir Juga berkesempatan mendapatkan door price Yang diundi melalui kupon yang disediakan oleh Panitia penyelenggara Dan dihibur oleh para bintang tamu Kegiatan hari ini berkaitan dengan pengendalian penduduk Memang kita melihat bahwa penduduk di kelurahan Nusen Khususnya RW 8 ini tingkat kepadatannya cukup tinggi Kemudian angka kelahirannya juga relatif masih tinggi Sehingga perlu ada edukasi Yang ditujukan kepada warga secara langsung Melalui program pengendalian kependudukan ini Beberapa hal yang terkait dengan edukasi Kemudian sosialisasi ini Diadiri oleh sekitar 300 orang Agar masyarakat lebih paham soal Kegiatan keluarga berencana Karena selama ini keluarga berencana yang Diterima oleh masyarakat Konotasinya adalah alat kotrasepsi Padahal lebih dari itu Kegiatan KB hari ini Ditujukan pada pengendalian penduduk Keluarga berencana Dan pembangunan keluarga Jadi harapannya Masa depan warga kota Bandung Bisa lebih terencana Berkeluarga dengan perencanaan yang baik Sehingga menghasilkan keluarga kecil bahagia sejahtera Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan Masyarakat dapat mengerti dan memahami arti pentingnya Program pengendalian penduduk Keluarga berencana dan pembangunan keluarga Serta dapat mengimplementasikannya Sebagai tolak ukur keberhasilan program pembangunan di kota Bandung Dari kota Bandung, Jawa Barat Tim Liputan E-Smart TV menghabarkan